Intro Baik, kawan-kawan TheLip.com dan Pawan TV Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami berkesempatan menyambangi salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ketapang yang beberapa waktu lalu diinfokan dan tersiap kabar adanya drone bahkan drone kamera atau drone apa yang terbang jadi kami datangin beberapa pondok pesantren yang ada di Ketapang dan Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa soan sekaligus mencari tahu tentang drone tersebut di depan saya sudah ada Al-Mukarram Kiai Alamuddin Jazuli pimpinan dari pondok pesantren Al-Ithihad Pematang Sindur Kecamatan Benua Kayong ini Kecamatan Matang? Kecamatan Matang? Kecamatan Matang Selatan Matang Selatan Baik ya, terkait drone yang dikabarkan berseliuran di beberapa pondok pesantren berarti memang kabar tersebut benar adanya? Memang benar Memang benar Sudah sejak kapan? Mulainya sejak kapan ketahuan? Beberapa kali yang lain Beberapa kali yang lain? Sekitar 14 hari ini Dan itu cuma pertama karena kami belum berani untuk menyampaikannya ke publik karena kami khawatir ini hanya drone biasa Karena memang ini tempat kami sudah terbiasa, para remaja dan juga dari kalangan santri dan alumni mengatakan penjagaan malam seperti itu. Lalu mereka dikagetkan dengan adanya drone yang sengaja memutar di lokasi Pondokokantren. Ada berapa kiai biasa? Yang kelihatan itu ada berapa drone? Setiap malam mungkin yang pertama satu kali, namun di malam berikutnya ada dua drone dan bahkan sampai tiga drone. Tiga drone? Ya, tiga drone. Dan ukuran drone yang tadi ini bukan drone yang biasa, seperti yang umumnya. Melainkan drone ini dengan ukuran yang besar dan menurut kami canggih berkaki empat dan ada tabung di bawahnya. Ada tabung? Ada tabung karena saksi mata banyak sekali yang melihatnya dengan cara yang begitu dekat. Itu perkiraan kalau dilihat dari bawah itu kira-kira berapa meter itu dia? Itu mungkin ada yang cuma jarangnya 100 meter. Enggak, apa namanya? Maksudnya, apa namanya? Besarnya drone itu? Besarnya drone mungkin ukuran sampai 80 cm. Apa 80 cm? Ya, hampir satu meter berarti ya? Ya, hampir satu meter dan punya drone besar sekali. Drone canggih intinya itu. Dan lebih cepat geraknya seperti ini. Dan mereka ini seperti tahu drone ini, seperti tahu dengan pergerakan-pergerakan orang-orang yang ada di lapangan. Ketika mereka datang berpengumun, maka drone ini akan dengan sendirinya melarikan diri. Kemudian nanti akan datang lagi, akan datang lagi. Dan kami pikir cuma di kondok pesantren kami, ternyata juga dialami oleh kondok-kondok pesantren yang lain. Di antaranya adalah kondok pesantren Al-Bahitul Atik di Padang, kemudian Darun Ibtidai di Jalan Senang Kalijaga, Sindungi ini sendiri, Benua Kayo. Kemudian kondok pesantren Al-Bahitul Atik di Padang. Kemudian juga belakangan ada di kondok pesantren Darun Fahila. Kemudian juga bahkan sampai kemarin malam ada di Sukabangun dalam kondok pesantren Al-Bahitul Atik di Padang. Ini sangat-sangat meresahkan kepada kami, terutama kaum pesantren. Dan kami telah mengadakan rapat sesama pengesuh pondok pesantren, mengadakan siaga satu penjagaan secara hidrosak yang berkesinambungan setiap malam. Dan kami terjunikan beberapa penembak-penembak gitu untuk mengatasi ini semua. Tapi karena memang kita berhadapan dengan alat canggih, maka sampai malam hari ini kami belum bisa dapat menangkap darun itu sendiri maupun operatornya. Walaupun kami telah menyebarkan anak-anak buah kami, baik itu ke daerah pesisir, ke daerah hutan, bahkan ke tempat-tempat yang kami curigai. Dan kami juga sudah melapor ke Polsaf lewat FKPP. Dan juga Polres sudah mengataminya, walaupun memang gerak dari mereka ini masih katanya dalam penyelidikan. Sudah berapa lama fase pelaporan ke pihak yang berwajib? Insya Allah, sesatu minggu yang lalu kami sudah ke Polsaf Benua Kanyong untuk melaporkan hal ini. Ya, mereka mungkin bergerak, tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan, karena mereka juga belum mendapatkan yang terakhir. Kami berharap benar-benar kepada para pemerintah, terutama penelitian hukum, polisi, TNG, bisa benar-benar bertanggung jawab untuk memberi rasa nyaman kedamaian kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi kita akan sama-sama mengadakan ulang tahun negeri kita tercinta, yakni 17 Agustus yang akan datang. Jadi tunjukkan kecintaan kita untuk membela negara kita. Kita tidak tahu siapa mereka dan apa motif dibalik itu. Wallah alam mungkin banyak rumor mereka di masyarakat yang katakan ini menyebar racun, atau ini mungkin mata-mata pengintai dan lain sebagainya. Kami tidak mau berasumsi. Tapi yang jelas kami ingin tahu motifnya apa untuk dibiarkan. Memang sempat kemarin siang ada drone juga, tapi itu bukan drone yang kami maksudkan, karena itu adalah drone dari anak mahasiswa, buntan, yang mungkin mereka mengetahui wilayah pertanian, dan itu hanya operasinya satu hari, dua hari. Dan itu pun siang. Sekarang kita tidak operasi lagi. Untuk yang malam hari ini, adalah alat yang sangat canggih dan beberapa orang yang sudah melihat langsung ini bukanlah drone yang biasa, melainkan ini adalah di atas rata-rata. Dan bahkan ada aparat yang berani mengatakan bahwa di pihak kami pun jarang ada alat yang sangat begitu. Untuk itulah, mari kita bekerjasama untuk memberikan rasa nyaman, aman kepada lakyat kita, terutama Toru Paten Ketapang, dan lebih khusus lagi kepada kaum santriin, pondok-pondok santriin, sehingga mereka tenang untuk menghadapi, apa namanya ya, belajar situasi, belajar, belajar, mengajar mereka setiap harinya, sehingga tidak terganggu. Karena dengan adanya turun ini, mereka terganggu malamnya, ada yang diberikan tugas penjagaan, dan sebagainya. Saya minta sekali lagi kepada aparatur pemerintah, terutama di sini, dalam ekonomi, untuk segera turun ke lapangan, segera bertindak, sehingga kami berjaman. Membantu masyarakat itu ya? Insya Allah. Itu yang harapan kami. Terus, dari pertemuan malam ini kan, kebetulan kami juga berkesempatan juga ikut serta dalam kegiatan yang barusan dilaksanakan. Kebanyakan, apakah ini yang baru merespon tentang drone ini, hanya pendok pesantren yang ada di satu kecamatan Benual Kayong ini? Terus, apakah di beberapa pendok pesantren di kota, apakah ada respon seperti apa, yang keluar dari beberapa pihak pendok pesantren yang ada di kota, di seberang itu? Ya, sepengetahuan kami, dengan adanya rapat pimpinan pendok pesantren kemarin yang kami lakankan, mereka memang ada penjagaan, tapi hanya di internet pendok pesantren. In internet. Ada pun di Benual Kayong ini, termasuk di selatan ini, kami benar-benar membuat penjagaan yang ketat, bukan saja di jalan pendok pesantren, tapi juga di luar pendok pesantren. Bahkan kami bagi beberapa petugas-petugas yang mereka ditugaskan untuk memberi rasa aman kepada pendok pesantren, walaupun mungkin itu tanpa sepengetahuan masyarakat, karena kami ingin masyarakat kita ini aman, aman, dari gangguan-gangguan drone ini. Nah, karena memang yang selama ini, yang senantiasa digandungi oleh drone ini, yang sering didatangi oleh drone ini, di daerah Benual Kayong ini. Karena mungkin banyak-banyaknya pendok pesantren, kami tidak tahu motifnya apa, Wallah Alamu Salaam. Undang-undang Allah memberikan keselamatan pada kita semua, tapi di Benual Kayong memang sangat-sangat sering, bahkan kami berani mengatakan setiap malam barang ini datang. Dan anehnya itu bukan saja di awal malam, bahkan sampai di ujung malam. Sampai di ujung malam? Sampai di ujung malam. Kadang-kadang sudah pada terlap tidur jam 3 malam, itu datang. Nah, seperti itu. Semenjak kejadian ada drone yang melintas di pendok pesantren, apakah ada sesuatu yang terjadi, seperti misalkan ada dari kalangan santri yang sakit dan lain sebagainya? Ada laporan dari beberapa pesantren, di antaranya dari santri darun itu. Di mana itu, Kay? Di jalan Suran Kalijaga, Benual Kayong, ketika malam drone itu benar-benar turun rendah, bahkan sampai ke kaki atap pendok pesantren putri, maka paginya itu anak-anak terkena penyakit sakit perut secara menyeluruh. Semua santri? Semua santri, paginya itu. Itu laporan yang sampai kepada kami, wawalam apa mungkin karena kolam air mereka terkena ini, dan itu wawalam, insya Allah, kami tak bisa berasumusi yang jelas, tapi pada saat malam itu turunnya rendah gitu ya? Malam itu turunnya begitu rendah, sehingga membuat kaget seluruh anak-anak santri, histeris, berteriak, dan paginya mereka merasakan sakit perut semuanya. Tidak tahu apa pengaruh dari hidrat atau memang hal lain. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami mencari tahu tentang berita ini, dan ternyata memang benar adanya drone yang berkeliaran di beberapa pendok pesantren di Ketapang. Kami akan terus ikuti perkembangan berita ini, Baik, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Kami dari Pawan TV mengucapkan terima kasih banyak, sudah memberikan keluangan waktu kehadiran kami di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan, kami juga bisa berkunjung lagi untuk mencari tahu kabar berikutnya, tentang update berita terbaru tentang drone ini. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.